Kita wali polis lain hari ini dengan informasi dari Medan Sumatera Utara di mana anggota kepolisian sektor Sunggal menggerebek tempat pesta narkoba yang beromset jutaan rupiah. Para pengguna narkoba nekat kabur ke dalam hutan meski polisi telah melepaskan tembakan peringatan. Belasan anggota kepolisian sektor Sunggal bersenjata lengkap menggerebek sebuah tempat pesta narkoba yang berada di kawasan pemukiman warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di lokasi ini para pengguna narkoba yang mengetahui kedatangan polisi kocar kacir hingga nekat kabur. Meski banyak pengguna dan pengedar narkoba yang kabur namun polisi hanya mengamankan seorang pria disabilitas bersama seorang wanita untuk sebagai saksi. Tak hanya itu, di lokasi polisi juga menyita sejumlah barang bukti alat hisap sabu, timbangan elektrik, belasan unit sepeda motor dan sebuah mobil angkutan umum milik para pengguna dan pengedar narkoba yang kabur dari lokasi. Yang menjual narkotika dengan cara menyewakan bom dan juga menjualkan narkotika jenis sabu-sabu. Dertemukan ada dua orang saksi yang melihat bahwa ada seorang tersangka yang sudah melarikan diri. Penggerebekan ini atas laporan masyarakat yang resah sejumlah oknum secara terang-terangan berpesta dan transaksi narkoba. Guna pengembangan lebih lanjut seluruh barang bukti berikut dua orang saksi langsung dibawa ke Mapolsek Sunggah. Deli Sordang, Sumatera Utara, Adipalapa Harap, AY News melaporkan.